Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di studio Cak Nengka Kali ini saya akan Menjelaskan Kejadian kutilang Atau umumnya itu disebut Eteolasi pada tanaman hiduponik Nah ini ada beberapa Sisa panen Kemarin ya guys Ini pertumbuhannya Tidak baik Nah ini yang namanya kutilang Nah kutilang ini tuh kalau dilihat itu Ada pertumbuhan yang tidak seimbang Biasanya itu Batangnya itu memanjang ya guys Berarti ini kurang Ibaratnya itu kurang kokoh Apa sih penyebab dari kutilang itu sendiri Disini saya sudah berpengalaman Pertumbuhan-tumbuhan yang kutilang ini Karena dia itu kurang sinar matahari Yang ini Yang disini ini Ini bekas Yang sudah terjual nih guys Ya ini Saya pindah disini Nah Makanya disini malah Kejadian itu seperti ini guys Nah ini penyebabnya adalah Salah satunya itu adalah Paranet Nah ini Sebagai contoh itu Yang baik itu Tidak memakai paranet ya guys Kemarin ada teman-teman Yang pakai paranet itu bisa Menyebabkan kutilang pada Pertumbuhan Nah ini yang langsung Plastik UV ini malah Seger-seger ya guys Petumbuhannya itu bagus Ini Petumbuhan kangkung saya ya Yang umur Hampir 12 hari ya guys Yang ini siap Sebentar lagi siap panen Ini Ini benih-benih kangkung yang baru Seperti ini Terus penyebabnya Penyebab kutilang yang lainnya Ini Ada Pohon guys Jadi Tip saya Jangan Jangan apa itu Berhidroponik itu Di bawah Pohon ya guys Biasanya sinar matanya itu tertutupi Nah Ini yang bagian ini Ini kena Kena pohon ya guys ini Nah ini ya Dekat kutilang ini guys ini Yang ini Ini udah Batanya udah mulai Apa itu Meninggi ya guys Ini liat ke atas Ternyata Kurang sinar matahari ya guys Degitutupi oleh Tumbuhan Pohon mangga ini Ini Nah disini ini Sangat Apa itu Sangat Sangat Apa ini Sejuk ya guys Kalau malah Tidak kena sinar matahari Nah Terus Tips saya Yang Terakhir itu Adalah Nutrisinya guys Jangan sampai Nutrisinya itu Kurang Nah nanti juga Pertumbuhannya itu Sangat jelek sekali Nah ini Nanti akan Ini rencananya ini Nanti saya akan Lepas Paraletnya Nah ini Proses pembenian saya Nah Ini juga Harus Benar ya guys Dalam proses pembenian Jangan sampai Dari Pembenian pun Malas juga terjadi Kutilang Kalau saya Biasanya Kalau proses pembenian itu Sudah kutilang Biasanya Saya tidak Saya teruskan Kalau kutilangnya itu Terlalu panjang Ya guys Batangnya ya Tapi kalau Masih sedikit Tidak apa-apa Nah ini Ketepukan sinar matahari Ini juga bisa Menyebabkan Kutilang Harus diletakkan Di Sinar matahari Yang cukup Ini Pembenian saya Selada Sama sawi Ya guys Ini Ini masih Dua hari Belum Belum keluar Daunnya Nah Ini sinar mataharinya Sangat Cerah Ya guys Nah itu Ada pohon lagi Ini pohon tetangga Ini guys Ini juga Menutupi Tapi Tidak apa-apa Tidak seberapa Sekian Tutorial Kali ini Jika ada Diskusi lainnya Silahkan berkomentar Jangan lupa Like Share Dan komen Terima kasih Terima kasih